Intro Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Dimana pun kalian berada sehat-sehat semua ya Oke teman-teman semuanya di video kali ini Kita akan ngebahas tentang Kemunculan cameo Valentina Alegra de Fontaine di film Black Matter Wakada Forever ya guys ya Oke jadi memang kemunculan si Valentina ini cukup Membingungkan dan menganjutkan waktu Aku nonton dan teman-teman yang nonton juga pastinya Karena si Valentina ini terakhir Kali kita lihat itu ada di The Falcon And The Winter Soldier, post credit sinya Black Widow dan dia juga lah Yang menyuruh Yelena Belova untuk Membunuh Hawkeye di series Hawkeye Nah pertanyaannya sekarang apa sih yang dilakukan Oleh si Valentina ini di film Black Panther Wakanda Forever? Nah jadi sebenarnya Kehadiran Valentina ini tidak terlalu Berpengaruh ya terhadap jalan cerita Alur di Black Panther Wakanda Forever Namun dia disini memiliki posisi dan jabatan Yang cukup penting yaitu sebagai Direktur CIA, pemerintah militer Amerika Serikat jadi dia bagian Pertahanan gitu dan bekerja Bersama dengan Agent Ross Valentina ini juga lah ya Yang mengirim Agent Ross ke penjara Dan memborgolnya Karena sudah berkonspirasi mendukung Wakanda Di belakang supervisi atau pengawasan Si Valentina ini Jadi ternyata dia ini sudah Memata-matai si Agent Ross ya Ketika Agent Ross ini berkomunikasi Dengan Queen Ramonda ketika Shuri dan Okoye itu diserang oleh Bangsa Talokan Valentina di film ini tuh Seperti mengetahui ya semua kejadian Dan permasalahan yang sedang menimpa Antara negara-negara lain dan Negara Wakanda Dari mulai pencurian dan penyerangan Fasilitas Wakanda untuk mengambil Vibranium dan juga penyerangan Bangsa Talokan dan Riri Williams Itu sendiri Nah jadi si Valentina ini Tahu semuanya ya Karena kan memang dia ini berada di tubuh Pemerintahan bagian pertahanan gitu Sehingga memang posisinya Valentina ini sangat sekali strategis Dan kita tahu ya bahwa dia ini Juga salah satu vilain atau penjahat juga ya Valentina Allegra disini Ini harus diperhatikan ya teman-teman Karena karakter dia ini Kedepannya akan sangat penting Untuk next-next project MCU Di fase-fase berikutnya Karena si Valentina Allegra Inilah yang nantinya akan membuat Grup yang berisikan Superhuman Hero Ataupun mantan vilain Yang bernama Thunderbolts Yang beranggotakan ada Yelena Belova US Agent Bucky Barnes atau Winter Soldier Ada Red Guardians Taskmaster Ghost Dan kemungkinan juga ada Baron Zemo Abomination Dan Red Hulk Konsep art dari member Dan grup Thunderbolts ini Sudah pernah di-share ya teman-teman Di event SDCC 2022 Beberapa bulan yang lalu Jadi ini sudah fix banget Anggota-anggota membernya Dan mungkin nanti akan ada Nones-nones karakter barunya juga Dan Thunderbolts ini Nanti akan seperti movie Atau film ya teman-teman Nah jadi Kemunculan Valentina Allegra De Fontaine ini Kayak ngetis kita Dan memberikan informasi Kepada para penonton Bahwa si Valentina ini Masih berada di lingkup Pemerintahan militer Amerika Dan masih berada di timeline ordernya MCU ini Jadi dia ini masih Involved dan terlibat Di berbagai permasalahan Dan konflik Kalau dilihat Kemunculannya ini Benar-benar memberikan Kejutan ya teman-teman Karena kita gak pernah Nyangka bahwa Valentina akan juga muncul Di Black Panther Wakanda Forever Dengan screentime yang lumayan Cukup banyak Sama seperti Agent Ross juga Karena dia ini gak pernah Sama sekali di tease Di trailer Maupun teaser Dan juga tidak datang Di world premiere Black Panther Wakanda Forever Jadi ini memang betul-betul Dirahasiakan Kemunculan Valentina Valentina Allegra De Fontaine ini Akan berafiliasi Dan berhubungan ya Dengan beberapa Next project film MCU Seperti Captain America New World Order Series dari MCU Juga ada Secret Invasion Dimana Skrull Itu akan menginvasi Planet Bumi Kemudian ya tentunya Thunderbolts itu sendiri Dan berbagai film Avengers Kedepannya Jadi dia ini kayak-kayak Nick Fury gitu lah ya Mungkin nanti akan bertemu nih Dengan Nick Fury Dan juga ciri khasnya Si Valentina ini Ialah dia ini Sebagai pemimpin Atau leader yang baik ya Dengan penampilan Yantriknya Dan juga rambut Berwarna ungunya Yang beberapa helai itu Jadi Sangat ikonik sekali Penampilannya Valentina ini Nantinya kan dia akan Memimpin grup Thunderbolts itu ya Di bawah Commander Atau suruhannya Sehingga sudah pasti Dia ini harus Berwibawa juga Sama seperti Nick Fury Dan juga harus pintar Dalam mengambil Sebuah keputusan Valentina ini di film Black Panther Wakanda Forever Kan dia memiliki Posisi jabatan Sebagai direktur CIA ya Sehingga sifatnya ini Sangat defending sekali Dan sangat-sangat Concern dengan Semua konflik Permasalahan yang akan Terjadi di wilayah Negara-negara Dan khususnya Para superhero Valentina Allegra ini Masih fiktif-fiktif ya Sebenarnya Di MCU ini Dia ini berperan Itu pure Menjadi villain Atau pencahat Atau hanya Sebagai orang Yang menyuruh-nyuruh Atau mengepalai Sebuah tim superhero Gitu Karena dari Kemunculan pertamanya Di The Falcon And The Winter Soldier Dan juga End credit scene Di film Black Widow Orangnya itu Sangat manipulatif Sekali ya Sangat bisa sekali Berkata-kata Dengan kalimat-kalimatnya Yang bisa menjerumuskan Berbagai hero itu Untuk mengikuti Semua perintah Dan suruhannya Sehingga Valentina ini Ini adalah salah satu Yang harus diwaspadai Valentina ini Sangat fokus Kejam Dan sangat pragmatis Dia tidak peduli Dengan hal-hal kecil Seperti moral Saat sedang bekerja Tentunya Yang membuat dia Menjadi pilihan yang tepat Untuk memimpin CIA Sebagai direkturnya Departemen Intelijen Amerika Serikat ini Dikenal sering sekali Menggunakan cara-cara curang Untuk mencapai tujuan Yang paling menguntungkan Negara Amerika Jadi dengan orang Seperti Valentina Yang bertanggung jawab CIA ini menjadi Salah satu Departemen yang berbahaya Di MCU Di Wakanda Forever Valentina bekerja Untuk menemukan Beberapa vibranium Untuk Amerika Serikat Jadi dia juga Yang berafiliasi Dan mendanai Pekerjaan dan barang-barangnya Riri Williams Untuk menciptakan Vibranium Detector Jadi Valentina ini Juga terlibat Dalam pencarian Vibranium Di dasar laut Atlantik Yang membuat Kemarahan bangsa Talokan Dan bangsanya Namur Padahal Riri Williams Menciptakan alat itu Untuk proyek Science MIT Namun Dimanfaatkan oleh Si Valentina Dan CIA Riri Williams ini Menciptakan satu-satunya radar Di dunia yang Mampu menemukan Logam langkah Vibranium Valentina juga Mematamatai Everett Ross Atau Agent Ross Yang merupakan Mantan suaminya juga Untuk mengumpulkan Intelijen dan informasi Dari Wakanda Jadi ketika Jadi ketika Agent Ross Ini terungkap Bahwa berhianat Valentina disini Langsung Mencebloskannya Ke penjara Namun Agent Ross Berkata Bisa dibayangkan Tidak jika Vibranium itu Berada di tangan Yang salah Yaitu negara Mereka sendiri Dan Valentina Sangat sekali Memimpikan hari itu Jadi si Valentina Ini memang Tidak memperdulikan Orang lain Dia hanya memperdulikan Kekuatan militer Supermasi negara Amerika saja Dan karena Bangsa Talokan itu Masih disembunyikan Informasinya Oleh Shuri Dan Wakanda Sampai di akhir film Sehingga kayaknya Penyerangan Di fasilitas mereka Di tengah laut itu Yang oleh Bangsa Talokan Di awal film Akan dilimpahkan Dan disalahkan Ke Wakanda Tentunya ya teman-teman Tapi kalau kita perhatikan Di film Ketika Bangsa Talokan Itu menyerang Fasilitas mereka Di tengah laut itu Beberapa saksi mata Sudah memberikan informasi Bahwa yang menyerang Itu bukan Wakanda Namun Orang lain Atau makhluk lain Yang berwarna biru Nah cuman Yang ini tuh Tidak tahu ya Apakah informasinya Sampai ke Valentina Atau di CIA Juga sudah mengetahui Tentang informasi ini Dan juga endingnya Si Valentina Di film ini Juga tidak Diterlalu jelaskan Ya teman-teman Kita gak tahu nih Setelah dia Memborgol Dan memenjarakan Everett Ross Apakah dia ini Akan melajarkan Serangan juga Ke Wakanda Karena menyerang Fasilitas Amerika Serikat Atau gimana nih Gak tahu Dan juga kan Agent Ross itu Dibebaskan Oleh Okoye Dan juga Shuri Ketika hendak Dibawa ke penjara Di tengah perjalanan Jadi Agent Ross ini Sudah dilindungi Wakanda juga Nah tentunya Ini akan menjadi Konflik yang berkepanjangan Kedepannya Terlebih lagi Si Valentina ini Sedang membuat Grup super sendiri Yaitu Thunderbolts Nah pastinya Kedepannya akan Banyak lagi ya Projek-projek seru Yang akan Menginvolve dan Melibatkan berbagai macam Superhero Yang dikepalai oleh Si Valentina Allegra de Fontaine Ok teman-teman semuanya Itu dia ya Video penjelasan dari aku Tentang kemunculan Karakter cameo Yaitu Valentina Allegra de Fontaine Sang pemimpin Grup Thunderbolts Semoga bisa membantu Teman-teman semua ya Dari penjelasan-penjelasan aku ini Thanks for watching my videos Don't forget to like And subscribe Kita ketemu lagi Di video-video aku berikutnya So stay tuned And stay watching Sampai jumpa semuanya Bye-bye See you next time